Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Muhammad Taufik Di channel kesayangan kalian Channel Lemaw Dev Sorry-sorry, agak macet ya Oke, jadi apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Kita akan membahas bagaimana cara membuat icon game ya Jadi kalau misalnya kalian lihat di aplikasi kalian Baik itu Unity, atau Construc 2, atau Construc 3 Itu biasanya icon-nya itu masih standar ya Masih biasa, kalau misalnya kalian lihat di video ini Nah, kalau misalnya kalian lihat di video ini Itu ada contoh, kalau misalnya Unity itu yang sebelah kiri itu hitam biasa Kalau misalnya yang kanan itu Construc 3 ya Jadi cuma bulat kayak gitu doang Nah, itu kan normal banget ya, normal banget Jadi kita pengen buat sesuatu yang unik untuk icon-icon ini Jadi di sini mungkin kita akan belajar Bagaimana cara membuat icon untuk game Android kita ya Khususnya mungkin untuk Unity dan Construc 3 nantinya Tentu saja kita memerlukan aplikasi Yaitu namanya Photoshop Di sini aku pakai Photoshop ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman itu pakai kebiasaan pakai yang lain Kerita kah, atau Photoscape kah, atau aplikasi editor yang lain Mungkin kalian bisa ngikutin step-step yang sama seperti aku ya Soalnya caranya simple aja kok Yang penting kita buat gambar ukuran 512 x 512 Oke, mungkin langsung aja di Photoshop Kalau misalnya kalian di Photoshop sama seperti aku Kalian bisa langsung aja tekan Ctrl N untuk membuat project baru Dengan ukuran 512 x 512 pixel Ini sudah standar banget ya Sudah standar banget Nanti untuk upload di Playstore juga sama ukurannya Kalian buat yang kayak gini aja ya 512 x 512 Langsung kalian tekan OK Oke, biasanya juga kalau misalnya ini kalian hapus yang bahkan ini Bagian backgroundnya ini kalian hapus aja Soalnya kita nggak perlu background putih Kita itu butuh background transparan seperti ini Jadi kita hapus bagian layarnya Terus kita ke sini Kalau misalnya di Photoshop itu namanya adalah Rounded Rectangle Tool Kenapa Rounded Rectangle Tool? Sudah ada peraturan dari Playstore Itu menggunakan rounded icon ya Jadi dengan alasan itu kita pakai rounded rectangle tool Jadi untuk membuatnya dengan ukuran yang sama Presisi kalian bisa langsung klik dua kali Nanti di sini ada tulisan 512 Eh jangan, yang ini 100 Yang lainnya, yang atas ini Width-nya dan Height-nya itu ganti dengan 512 x 512 Pastikan sama ya, yang lain 100-100 Aku biasanya sih kayak gitu Oke, ini kita mepetkan ke tengah Kalau misalnya warna putih nggak kelihatan Silahkan kalian ganti dengan warna lain ya Disini aku ganti dulu warna lainnya Dengan klik dua kali Terus kasih warna merah ya Oke, ini mungkin aku rapikan dulu sedikit Biar pas tengah Oke, ini pas tengah Kalau biasanya aku buat icon Itu biasanya aku selalu menyediakan gambar terlebih dahulu Jadi di sini itu aku sudah punya gambar Yaitu dengan background Dan gambar-gambar kecil Sama title Biasanya gitu ya, kalau misalnya aku lagi males Kecuali memang aku lagi niat-niat banget untuk bikin icon Tapi ini standarnya ya Standarnya bikin icon Jadi aku biasanya tarik ini background-nya dulu Tarik background-nya Kesini Terus aku perbesar Seperti ini misalnya Aku kasih cari ruang yang mana yang bagus Terus di bagian background-nya Aku klik kanan Nanti ada di sini namanya Create clipping mask Jadi kalian klik ini Nanti dia langsung masuk ke dalam area-nya yang masking yang bawah Yang ini Seperti itu Terus Kalau misalnya ada gambar-gambar seperti ini Kalian bisa langsung masukin Misalnya gambar mobil Kalian masukin ke sini Gedekan Selebihnya itu tinggal basic editing kalian ya Yang selebihnya Yang penting ukurannya 15x512 Seperti itu Oke, kayak gini Nah, ini kita bisa kasih Dengan border juga Stroke 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 masuk ke stroke Terus outer glow-nya Warna yang sama ya Terus setelah itu Kalian Semuakan ini Udah Udah selesai Oke, setelah itu Kalian bisa file Langsung Kalian Save as Nah, save as-nya disini kalian pastikan pilih PNG ya PNG Oke, pastikan kalian itu milih PNG ya PNG disini PNG namanya disini Kalian bisa klik save as type Pilih PNG koknya Kasih nama dengan icon Dan sudah jadi icon-nya Ini bisa kalian langsung gunakan di Unity Atau console 3 atau console 2 kalian Nanti mungkin aku kasih video terpisah ya Untuk cara menambahkannya di Unity dan di console 3-nya Yang penting ukurannya itu 5x12 x 5x12 Dan rounded ya Pastikan rounded Nah, mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah, bye-bye Thank you Bersama you you